Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden kemarin untuk menyelesaikan permasalahan perizinan import itu telah diterbitkan Permendak 8 tahun 2024 dan hari ini diharapkan akibat dari Permendak itu kontener yang tertumpuk Rp17.000 ini bisa segera diselesaikan dan pagi ini realisasi pengeluaran barang ini tentu kita berharap bahwa dari KPU dari Bia Cukai Tanjung Triok bisa segera merilis komoditas-komoditas yang telah diatur di dalam Permendak 8 tahun 2024 rilis ini karena telah dipersyaratkan dalam Permendak 8 tahun 2024 itu dikecualikan dari Pertex dan dengan demikian hari ini ada 8 perusahaan yaitu yang di sektor besi baja antara lain PT Inti Selulus PT Abdi Putra Sejati kemudian tekstil dari Cugai Busan Indonesia kipas Indoaparel lampu PT Altrak kabel fiber outtrik dari CTT Trading tas dari Indomatera Mitra Optik dan pompa dari Ikame Indonesia Berkah nah dalam Permendak 8 komoditas besi baja dan turunannya tekstil dan turunannya pada saat dia masuk tanggal 10 Maret berlaku Permendak dikecualikan dari ketentuan pengaturan import Permendak dan hanya dengan memenuhi laporan survei kemudian komoditas lain tas, elektronik, relaksasi, persyaratan import dari yang sebelumnya perlu persetujuan import Pertex dan LS laporan survei maka ini hanya membutuhkan laporan survei juga akan dilihat secara langsung lima kontainer yang merupakan bagian dari 17 ribu yaitu barang dari dua perusahaan dari empat kontainer dari Denso ini bahan baku baja dan itu merupakan komponen otomotif jadi komponen otomotif itu juga sangat mengganggu terhadap supply chain dari industri otomotif dan satu kontainer dari Pandu Ekuator Prima Basibaja karena peraturan berstatus mitra utama kepapianan maka itu juga dapat langsung memenuhi ketentuan daripada Permendak terima kasih telah menonton! Terima kasih.